Hai semua Assalamualaikum kembali lagi di channel YouTube Araceline Seperti biasa di video kali ini aku mau berbagi resep Kali ini aku mau bikin sambal terasi putih Ini rasanya enak banget pedasnya juga nampol Nah buat temen-temen yang pengen tahu cara bikinnya seperti apa Silahkan tonton terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like, komen dan subscribe Serta klik tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Untuk bahan sambalnya Disini aku pakai 20 buah cabai rawit Ini kalau kurang pedas boleh ditambahin lagi Kemudian ada 20 buah cabai merah keriting 8 siung bawang merah 5 siung bawang putih Lalu ada 1 bungkus terasi Dan untuk mereknya ini bebas ya Kemudian ada 2 buah tomat ukuran sedang Lanjut ini ada petai Nah ini petainya aku pakainya kurang lebih 2 papan Kemudian ada sedikit gula merah Setengah sendok teh garam Sedikit MSG atau micin Kemudian ada setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Untuk proses yang pertama Kalau minyaknya sudah panas Ini aku akan goreng dulu bawang merah dan bawang putihnya Kalau bawang merah dan bawang putihnya sudah layu Atau setengah matang Lanjut masukkan cabai merah dan juga cabai rawitnya Kemudian goreng cabainya sampai matang Atau sampai layu Nah kalau cabainya sudah layu Kemudian masukkan tomatnya Yang sudah aku belah jadi 2 seperti ini Lanjut dimasak sampai semua bumbunya matang Nah kalau sudah matang Tomat, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putihnya Sudah pada layu semua Ini kemudian aku angkat dulu dan disisihkan Lalu yang terakhir kita goreng dulu terasinya Ini gorengnya tidak usah terlalu lama Cukup sebentar aja supaya tidak hancur Nah ini sudah matang Aku angkat dulu Untuk selanjutnya kita akan haluskan bumbunya menggunakan blender Atau buat teman-teman yang tidak mau di blender Boleh banget dengan cara diulek Itu malah rasanya lebih enak Lebih sedap Ini karena tangan aku lagi sakit Jadinya aku pakai blender aja Nah ini bumbunya sudah halus semua Ini siap untuk kita goreng Lanjut Masih dengan panci dan minyak yang sama Ini minyaknya sudah panas Kemudian aku masukkan dulu petainya Kita aduk-aduk sebentar Kemudian masukkan sambal yang sebelumnya sudah kita haluskan Lanjut kita aduk-aduk Kita masak sambalnya sampai matang dan tanak Lalu kalau sambalnya sudah setengah matang atau sudah setengah jalan Aku masukkan garam, kaldu ayam bubuk dan juga MSG atau micin ya Jangan lupa terasinya juga ikut dimasukin Terus tambahin 1 sendok makan gula merah Lanjut kita aduk-aduk sampai bumbunya semuanya tercampur merata Jangan lupa dicobain rasanya Kalau kurang manis kurang asin Langsung aja ditambahin bumbu pelengkapnya Nah ini sambal terasi dan petainya sudah jadi Sudah matang, sudah tanak Ini rasanya enak banget Pedas, gurih, manis Nah ini sambal terasinya bisa bertahan sampai 1 minggu ya teman-teman Karena masaknya benar-benar matang dan benar-benar tanak Jadi awet Asli ini kalian wajib coba Karena resepnya juga simple banget Cara bikinnya juga gampang Nah buat teman-teman terima kasih banyak yang sudah menonton video aku Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa